Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa kembali di channel Al-Hawarizmi Teman-teman, pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi matematika yaitu terkait dengan pembahasan soal cerita harga barang Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya Mari kita belajar bersama-sama dan simak videonya Teman-teman, perhatikan soal cerita matematika tentang harga barang berikut ini Linda membeli 14.1 per 2 tepung terigu dengan harga Rp. 12.000 setiap kilogram Pertanyaannya, berapakah Linda harus membayar? Nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini Kita perlu ketahui bahwa di sini Linda membeli 14.1 per 2 tepung Kemudian yang sudah diketahui juga Harga setiap tepungnya adalah Rp. 12.000 Kemudian yang ditanyakan, berapakah Linda harus membayar? Nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah sebagai berikut Perhatikan Ini kita tulis Tepung yang dibeli adalah 14.1 per 2 Karena harganya Rp. 12.000 per kilo, berarti dikalikan Rp. 12.000 Nah teman-teman, di sini ada bilangan pecahan campuran Untuk memudahkan kita dalam menghitung Maka bilangan pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu Menjadi pecahan biasa Yaitu 2 dikali Rp. 14.28 ditambah 1 Hasilnya adalah Rp. 24.9 per 2 Kemudian kita kalikan dengan angka Rp. 29 Seperti ini Teman-teman, ini bisa kita operasikan Rp. 29 dibagi 2 dulu Boleh Atau Rp. 29 dikali Rp. 12.000 dulu Baru dibagi 2, juga boleh Atau Rp. 12.000 dibagi 2 dulu Kemudian dikalikan Rp. 29 juga boleh Sama saja teman-teman Nah setelah seperti ini Baru kita operasikan ya teman-teman Rp. 29 dikali dengan Rp. 12.000 Dibagi 2 Nah kalau saya caranya ini teman-teman Rp. 29 dikali Rp. 12.000 hasilnya adalah Rp. 348.000 Kemudian dibagi dengan angka 2 Hasilnya adalah Rp. 174.000 Berarti Uang yang harus dibayarkan oleh Linda untuk membeli tepung terigu tersebut Sebesar Rp. 174.000 Seperti ini teman-teman Cara menyelesaikan soal cerita terkait dengan harga barang Demikian Pembahasan terkait dengan soal cerita matematika Mengenai harga barang Semoga bisa bermanfaat Teman-teman juga bisa Melakukan request Ataupun permintaan kira-kira materi matematika Apalagi yang akan Dibahas pada video saya berikut Silahkan tuliskan pada kolom komentar yang telah tersebut Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf Kita ketemu lagi pada video berikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton